Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kali ini bahasan kita menginjek pada salah satu kasus di gerak dua dimensi Yaitu gerak parabola Yang ini sering ya Kita bisa lihat di gerak-gerak ketika Pemain setak bola, menendang bola Atau pemain basket pas mau masukin ke ring basket Atau mengoper bola ke teman mainnya Atau penebakan alat panah, penebakan peluru, gitu kan macem-macem Gerak-geraknya masuknya ke gerak parabola Nah sebelum kita mulai menganalisis tentang gerak parabola ini Kita coba sepakati dulu tentang kondisi-kondisi yang akan kita gunakan dalam menganalisis Atau menyederhanakan kasus gerak parabola ini Jadi kita mulai dari yang sederhana seperti biasanya Agar kita tahu basicnya dulu Basic analisisnya nanti bagaimana Nah gerak parabola ini kalau misalnya digambarkan pada koordinat X, Y begini Itu kan geraknya dia melengkung gini ya Lintasannya Seperti ini Karena kecepatan awalnya itu dia membentuk sudut kita sebut misalnya teta awal, teta 0 Yang menyatakan arah simpangan V0-nya ini dari sumbu X Nah kondisi apa yang perlu kita sepakati? Jadi disini kita akan menggunakan term kondisinya adalah yang pertama Percepatan yang akan dialami oleh benda atau partikel yang melakukan gerakan parabola ini Percepatannya dianggap konstan Konstan dan dia arahnya cuma ke arah I aja Jadi dia cuma mengalami percepatan gravitasi Atau kalau kita nyatakan bahwa A-nya itu sama dengan A, Y, J Di mana A, Y-nya ini adalah minus G, J Atau simbolnya bisa juga kita ganti sebagai faktor G Bahwa faktor gravitasi ini adalah arahnya minus J Dan kalau arah dan besarnya minus G, J Ini kita sepakati dulu dan mereka tidak berubah-ubah Walaupun gerak parabola ini dia kan geraknya vertikal ya Jadi akan mengalami variasi ketinggian dari bumi Dan juga jaraknya tentu bervariasi terhadap pusat bumi gitu Tapi kita anggapnya itu dikesampingkan karena Itu akan diperhitungkan ketika kita membahas gerak-gerak yang Apa, jangkauan vertikalnya itu nanti sangat jauh Tapi kita enggak ya Ini diasumsikan G-nya konstan untuk menyederhanakan kasus Yang kedua penyederhanaan kedua adalah Bahwa efek dari gesekan udara itu kita abaikan Nah ini untuk menyederhanakan kasus juga Dan gesekan udara ini juga tidak akan berpengaruh ketika kecepatannya Kita cuma meninjau kecepatan tadi Kecepatan-kecepatan yang bola basket gitu ya Dilempar kering sama pemainnya gitu Enggak gitu Walaupun kita nanti juga beberapa kali membahas tentang kasus-kasus peluru Tapi itu kita abaikan dulu gitu Kita bahas yang secara sederhana Nah dengan begitu kita dapat menyimpulkan bahwa gerak parabola ini adalah gerak dua dimensi Di mana dia geraknya ada dua macam Yaitu gerak horizontal Ini kalau saya proyeksikan V ini kan ada komponen Vx0-nya Ke sini dan ada komponen V vertikalnya atau Vy0 Ke arah sini Nah yang perlu kita tinjau adalah ini gabungan dua gerak Yang pertama dia gerak ke arah sumbu X Ini merupakan gerak dengan V konstan Artinya apa? Nanti Vx dimanapun dia berada itu sama dengan Vx0 Seperti ini Yang kedua gerak ke arah sumbu Y Yang vertikalnya Bolak-balik ke atas atau ke bawah gitu ya Nah ini kita sepakati bahwa Ini geraknya Gerak dengan A konstan Dan ini yang konstan tidak cuma besarnya tapi juga faktornya Ini penyederhanaan yang kita sepakati untuk menganalisis gerak parabola Sekarang kita coba analisis bagaimana gerak ini bisa terjadi dan bagaimana sifat-sifat geraknya Kita mulai dengan menggambarkan lintasannya pada koordinat X Tadi lintasannya secara umum begini Seperti ini Anggap ini simetri ya Nah kalau tadi kita pakai penyederhanaan A nya konstan tidak ada gecekan udara berarti parabolanya harusnya simetri Nah V awalnya itu membentuk sudut seperti yang sudah kita bahas tadi Terhadap sumbu X Kita namain ini teta awal Teta 0 di mana dia Kecepatannya ini ada komponen mendatarnya Kita sebut VX 0 Dan komponen vertikalnya ini Ini kita sebut V Y 0 Ini kita sebut titik A Titik awal Jadi kita tinjau beberapa posisi misalnya disini Ketika partikelnya sampai sini Ketika partikelnya disini Ketika partikelnya disini Dan ketika turun sampai ke bawah lagi Bagaimana vektor-vektor kecepatannya Nah Seperti yang kemarin kita sudah pelajari Bahwa untuk menentukan Kecepatan di suatu titik tertentu Di saat tertentu Itu kan pakai yang namanya Garis singgung Jadi kalau kita lihat Misalnya ini saya namakan Ini titik B Ini titik C Ini titik D Dan ini titik E Nah untuk yang di B Itu kecepatannya kan Kalau kita tarik sesuai garis singgung Dia ke Sini Dia VB Vektor VB Kesini Dan dia punya komponen ke arah VX Kesini Dan dia Y nya Nah lalu Untuk C Di C ini kan garis singgungnya Dia pas mendatar begini Nah dia Ini VC Yang besarnya Itu adalah VX0 Artinya dia disitu tidak punya Yang namanya VY Jadi VY di C Ini VY nya sama dengan 0 Di posisi tertinggi Puncak Lalu kalau kita coba lagi Di D Di D ini kan sebenarnya Turun ya Jadi ini garis singgungnya pun Sesuai Ini VD Yang mana dia punya komponen ke bawah Kesini Ini VY nya Ini D Dan komponen mendatarnya Kesini Ini VX0 Korsan Nah lalu di E Ini kita kalau perpanjang Ini kan dia kesini Ini VE Ini 0 nya kesini Dan ini VX0 Ini D Teta 0 nya Kalau disini kan Tetanya sudah berubah Ini Teta Ini Tetanya juga Ini Teta Satu Misalnya ini Teta Dua terhadap Sudut V Terhadap Sumbu X Nah Kenapa ini bisa terjadi Kalau sebelumnya kita membahas Apa sih pengaruh-pengaruh Arah Percepatan Pada lintasan Dan Kecepatan Partikel yang bergerak Maka tadi kita sepakati bahwa Kita hanya mengkonsider Percepatannya itu Dikontribusikan oleh G Berarti Kalau percepatannya dia kesini Kita lukiskan kesini Ini A nya ke bawah Besarnya ya Terus Ini vektor A nya Kesini Lalu Disini juga Mengalami vektor A yang sama Disini juga sama Disini juga sama Dan disini pun juga Mengalami vektor Nah Bisa kita lihat Disini Ini konsisten dengan Yang kita pelajari sebelumnya Bahwa di titik awal Ve nol yang Membentuk sudut teta nol Terhadap sumbu X ini Dia mengalami Percepatan ke bawah Yang Belawanan arah Dengan ve y nya Partikel Maka ve y di Posisi semakin tinggi Itu semakin kecil Ditandai dengan panah yang mengecil Dan disini Masih terkena Percepatan lagi juga Percepatan arahnya ke bawah Yang berlawanan dengan Ve y yang ke atas Maka lama-lama Dia di posisi tertinggi Ve y nya sama dengan Nol Nah lalu Dia Turun lagi kan Akhirnya jatuh bebas Setelah mencapai titik tertinggi Ve y nol Dia mengalami gerak jatuh bebas Tapi dia juga Masih kena Percepatan yang sama Nah sekarang Percepatannya Bedanya adalah Searah dengan ve y nya Makanya semakin turun Itu Kecepatan vertikalnya Semakin Nambah Nah disini ditandai Arah panahnya juga Lebih besar lagi Ketika dikenai Percepatan yang sama Maka Kalau misalnya ini Tidak ada gesekan udara Tidak ada Perubahan percepatan Maka bisa Kita katakan bahwa Ve nol ini akan Sama juga dengan Ve pas jatuh ke Tanah Ini mungkin karena Saya susah menggambarkan Panah-panah yang Apa namanya Panjangnya ini Saya usahakan konsisten Tapi ini bisa dilihat Bahwa disini pun Dia ve nya besar Disini ve nya juga Besar lagi Jadi Dipengaruhi oleh Percepatan Baik Dari nilai besar Dan Arah Geraknya Nah kemudian Berarti disini kan Tadi ada gabungan Dua gerak Gerak dengan Kecepatan konstan Ke arah X Jadi yang pertama ini Gerak Dengan Ve Konstan Nah ini di Sumbu X Berarti dia akan Mumpuni persamaan-persamaan Gerak di sumbu X Persamaan-persamaan Gerak di sumbu X Adalah Ve nya dia Konstan Maka persamaan geraknya Itu memenuhi Yang pernah kita bahas Sebelum-sebelumnya Ve X 0 T Ini Dia memenuhi Persamaan gerak Untuk kecepatannya Konstan Artinya Di sepanjang Gerak parabola Ve X nya ini Akan besarnya Sama selalu dengan Ve X 0 Yang Ini sebenarnya Ve X 0 Ini adalah komponen Dari Ve 0 Kalau misalnya Saya mau Tuliskan disini Bahwa V 0 Ini Vektor V 0 Itu bisa dibagi Dua Yaitu Komponen ke arah Horizontal V X 0 Dia V 0 Cos Theta 0 Menggunakan Prinsip Pitagoras Atau trigonometri V Y 0 Ini V 0 Sin Theta 0 Karena di depan Sudut Kemudian Kemudian Kita balik lagi Ke analisis geraknya Berarti Untuk gerak yang Vertikal Ke arah Sumbu Y Ini Dengan Percepatan Konstan Sumbu Y Ini Ini akan memenuhi Model-model Matematika Di gerak Vertikal Dengan Percepatan Konstan Kalau kita Flashback lagi Dulu Bahwa Kecepatan Di saat T tertentu Itu bisa Dinyatakan Dalam Berapa Kecepatan Awal Vertikalnya Nah Kalau disini Kita langsung Pakai Saja Langsung Minus G Karena dulu Kita Sepakatinya Bahwa Ini ya Ay Itu kan Arahnya Ke atas Jadi Ay Ini sama Dengan Minus G C Jadi kita langsung Masukkan nilainya Saja Untuk gerak jatuh bebas Ini Karena sudah pasti A nya cuma A yang vertikal Doang Ini Min G T Ini kan Persamaannya Lalu Atau Yang Tidak Melibatkan T Kita dulu Punya VYT Kuadrat Sama dengan VY 0 Kuadrat Ini Min 2 G Delta Y Terus Nah Persamaan Geraknya Lalu bagaimana Bahwa Posisi Partikel yang Mengalami Gerak Parabola Posisi Vertikalnya Bisa Didefinisikan Sebagai Ini Y 0 Plus Vyn 0 T Min Setengah G T Kuadrat Nah ini Persamaan geraknya Dengan Percepatan Konstan Atau secara umum Kita dapat menyimpulkan Bahwa Persamaan Geraknya adalah RT RT Di mana RT Di mana R ini Nanti Mengandung X sama Y Itu adalah R 0 Plus V 0 T Plus Setengah A T Kuadrat Nah Ini secara umum Persamaan Geraknya Nanti tinggal Kalau mau Dibagi komponen XJ nya Ya dipecah Sesuai yang Kita pecah Di atasnya Kemudian Ada Dua Titik penting Dalam gerak Parabola ini Yaitu Tinggi maksimum Dan jangkauan maksimum Saya mulai lagi dengan Menggambarkan Gerak Parabola Ini dalam koordinat X Y Dengan lintasan yang tadi Begini Nah ini Kecepatan awalnya Tentu saja Dia membentuk sudut Theta 0 Terhadap X Nah ini ada dua titik Yang bisa kita pertimbangkan Yaitu titik tertinggi Dan Jangkauan Terjauh Atau jangkauan maksimum Atau ketinggian maksimum Kalau kita sepakati dulu Ini untuk tinggi maksimum Ini kita kasih simbol H Dan Untuk Jangkauan maksimum Kita Pakai simbol R Dimana ini mewakili Ada tiga titik Titik origin Titik awal Titik atas Ini titik Bawah ketika Udah jatuh lagi ke Tanah Dan kondisinya Tadi disini Di titik A ini Adalah Vy nya sama dengan 0 Ini Vy A Dengan Begini Kita bisa menerjemahkan Bahwa koordinat A ini Itu kan berarti Kita bisa R A R A Itu adalah Itu adalah Berapa nih R per 2 Koordinat X nya Koma H Koordinat Y nya Yang di B juga Kita punya Titik B nya Ini koordinatnya R Koma 0 X nya R Y nya 0 Nah kita sepakati Tadi istilahnya Adalah H ini Menyatakan Y Maksimum Posisi Y Maksimum R ini Menyatakan Jangkauan Atau X Maksimum Nah disini Kita tahu Bahwa Ketika Gerak vertikal Partikel ini kan Mengalami Kalau mau saya Simulasikan disini Dia berangkat Dari tanah Disitu Terus Terus ke atas Dengan Kecepatan awal Vy 0 Terus dia Terus ke atas Sampai dia Mencapai H maksimum Disini Nah dia Terus turun Jatuh bebas Sampai dia Jatuh lagi Ke tanah Dan Vy nya Balik lagi Ini Minus Vy 0 Ini yang Dialami sih Bendanya Maka bisa Kita simpulkan Bahwa Sebenarnya Ada term lagi Bahwa Waktu tempuh Dari O ke A Itu sama dengan Setengah kalinya Waktu tempuh Ketika partikel Menempuh Sampai B Titik jangkauan terjauh Nah Dimana ini Kalau kita Memasukkan Prinsip-prinsip Gerak vertikal Dan jatuh bebas ini Ini kita akan Mendapatkan Hubungan Bahwa T A ini T A ini Memenuhi T A ini Memenuhi T A ini 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 Silahkan untuk detailnya Biasanya sudah ada di Buku-buku referensi Nah ini yang mau Kita tinjau Dan ketika Memasukkan T A ini Kepersamaan-persamaan Yang sudah kita bahas sebelumnya Persamaan Dengan V konstan Mendatar Dan dengan Percepatan konstan Yang vertikal Itu akan kita Dapatkan bahwa H Ketinggian maksimum Itu akan dipengaruhi Oleh V0-nya Awalnya Dikuadratkan Dan Sin kuadrat dari Teta 0-nya Per 2G Sementara R-nya Jangkauan maksimum Itu dipengaruhi oleh V0 kuadratnya Sin 2 Teta 0 Per G Nah yang mau kita bahas Disini adalah Kita lihat Keunikan Hubungan ini Kalau kita lihat Disini Ini H Ketinggian maksimum Itu hanya Dipengaruhi oleh Seberapa besar V0-nya V awalnya Disini Semakin besar Maka Tolakan pertamanya Untuk dia Bergerak parabola Itu kan Semakin Besar Jadi Nanti berkontribusi Kepada hanya Ketika V0-nya Semakin besar Ketinggian maksimumnya Juga akan didapat Semakin Besar Dan kita lihat Disini Dia dipengaruhi Juga Bukan dengan Teta-teta Selanjutnya Tapi tetanya Punyanya V0 Kalau kita lihat Disini Sin kuadrat Teta ini Menyumbang juga Ke H Artinya Ketika hasilnya Sin ini Semakin tinggi Sin kuadratnya Kan juga Semakin besar Dan dia Juga akan Menyumbang Ke Sini Dan G-nya ini Memang tetap Jadi dia dianggap Konstanta Tidak Berpengaruh Cuma Kalau misalnya Kita melakukan Gelak parabola Misalnya Di permukaan Bumi Sama Di Satu kilometer Di atas permukaan Bumi Ya pasti Mungkin Sin dengan V0 Yang sama Sin Teta 0 Yang sama Itu kita akan Mendapatkan H yang berbeda Jadi ini Secara analisis Geraknya Lalu untuk Jangkauan maksimumnya Pun begitu Dia dipengaruhi oleh V0 Ketika V0 Semakin besar Berarti Jangkauan Benda yang bergerak Secara parabola Secara mendatar Ini juga Semakin Besar Dan juga Dia dipengaruhi oleh Teta 0 Kalau disini Dia dioperasikan Menjadi Sin 2 Teta 0 Ini untuk Bisa menganalisis Dengan V0 Tertentu Terus Pengen mendapatkan Jangkauan maksimum Tertentu Kita bisa Menganalisis Sebenarnya Dia harus Kita Lemparkan Tembakan Atau tendang Itu ke sudut Berapa Agar Nyampainya Sesuai dengan Keinginan Ini bisa Untuk Menganalisis Dan jadi Sekian Bahasan Tentang Gerak Parah Pola Terima 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 Terima